Karena nyokap gue guru ya, jadi dia gak pernah marah yang... Oh, pakai bahasa? Pakai bahasa pantai yang... Oh, mantap! Joget apa? Ayah, gue kira sebuah orang. Ke sejauh. Membawa Raminang ke situ. Pasti dari orang tua lu banyak, Bawa lah orang kampung wajie. Lumayan. Kejar, kejar setoranmu. Kejar, lakukan dengan bahagia. Penuh tawa, semoga delamu mendapatkan tuahnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sementara kita akan mengangkut penumpang pertama setelah mobil ini dimodif ya, Sadika? Iya, betul. Tapi ini modif masih belum, Bang. Oh, belum selesai. Baru setengah jalan ini. Baru setengah jalan? Kita angsur-angsur. Kita angsur-angsur ya. Wiss, udah ada. Lampunya dimana taruhnya lampunya tuh? Ah, itu dia ada. Oh, itu berlampu, Ma. Wiss, eh. Mantap pula nih. Kita cari penumpang lagi, Bang. Ya, ini penumpang kita spesial tadi. Siapa tuh, Bang? Karena mobil kita sudah dimodif. Ah, ini orangnya. Oh, ini orangnya. Langsung. Ah. Cinerik? Hah? Cinerik? Iya, Bang. Nggak, ini ke Padang, Bang. Ke Padang ini, Bang. Oh, ini di Padang. Nah, naik dulu, Bang. Armuh Arif Muhammad. Penuh nggak, Bang? Ya Allah. Penuh nggak? Penuh-penuh nanti ya? Penuh sih, Bang. Nanti ya, Bang, ya. Nanti ya, Bang, ya. Oh, mantap. Jogit lah, Bang. Ayah mikirnya sebuah, Bang. Mantap. Ini lumayan mahal nih, Bang Harif. Makanya langsung diajak Bang Harif buat gantiin duit ini. Exception lumayan mahal. Bang, Bang Ujang. Weh, Bang Ujang. Kenapa nggak deh, Bang Ujang? Tapi angkot ini nggak semahal harga outfit Bang Harif. Maaf ya, ada pencek-pencek. Aduh, jadi gitu dong. Iya, emang lo pernah yang naik angkot ya? Ini nggak, tapi jujur gue udah lama nggak naik angkot? Udah lama? Kapan terakhir? Terakhir naik angkot ya? SMP. SMP? SMP naik angkot. Waktu di Batam? Di Batam. Oh, naik angkot itu? Naik angkot. Kok nggak naik mobil? Nggak, SMP itu nggak. SMP itu dari rumah ke sekolah itu jalan kaki. Karena nggak begitu jauh. Cuman maksudnya pas SMP kemana-mana itu masih naik angkot. Jadi paling sering naik angkot pas SMP. Paling sering naik angkot pas SMP? Bersama teman-teman kah? Bersama teman-teman. Wih, gokil. Ini sering mati nih. Ini masalahnya. Oh, namanya juga angkot. Ini angkotnya khas banget ya. Shift knob-nya Momo. Iya, betul. Momo palsu nih, Pak Sini. Wih, jangan salah. 30 ribu. Tapi ini untuk ukuran angkot padang ini kurang ceper. Iya, kurang ceper. Emang rencana... Kurang menyapu jalan. Betul. Rencana... Iya, betul. Mau nyapu jalan lah. Rencana kita. Tapi Bang Arief pas SMP naik angkot tapi udah kaya dong pasti. Nah. Iya kan. Gini, gini. Gini, gini. Papaknya Batubara. Gak perlu jadi youtuber katanya udah kaya. Itu kata siapa sih bokap Batubara? Kata... Letizen? Kata orang, letizen. Bilang Batubara. Gak, gak, gak. Demi Allah bokap tuh bukan Batubara. Jadi gini. Ini mungkin mau luruskan dikit ya. Sebenernya gue malah bersyukur sih kalo misalnya bokap Batubara malah gue amin gitu. Tapi kalo bokap Batubara gue gak jadi youtuber. Bisa jadi gubernur wagup kan? Gak kaya tetap jadi wagup. Luar biasa Bapak Audi. Mengayomi kita semua. Nah lanjut yang lain lah. Berarti apa? Jadi ibu itu... Aku tuh dari keluarga yang menengah. Miskin banget enggak. Kaya juga... Kaya banget juga enggak gitu. Kaya yang kaya banget juga enggak. Berarti kayanya ada nih ya. Enggak. Sedang kaya... Kaya pada umumnya aja. Ibu guru. Guru SD. Ini bener nih ya. Ini bener ini gak ada lebih-lebihkan nih. Ibu guru SD. Iya. Bokap itu dulu karyawan swasta kerja di hotel dulunya. Dari security jadi manager security. Beneran beneran. Ini security yang di... Iya saat PAM. Satpam itu? Akhirnya jadi... Dia 18 tahun di hotel dari security jadi manager security. Terus sempat... Apa namanya... Keluar dari... Kena PHK. Waktu itu... Sempat di PHK? Keluar dari hotelnya. Terus jadi supir taksi di Batam. Di PHK gara-gara nembak kepala teman gak? Enggak. Enggak. Ini jadi momen yang paling gue inget sampai sekarang nih ya. Iya. Di Batam itu... Taksi itu bukan kayak di Jakarta yang... Orang masuk satu udah kita kemana langsung gitu. Iya betul. Jadi di Batam itu taksi... Namanya taksi tapi sistemnya itu kayak angkot. Jadi kayak gini nih... Walaupun ini taksi jadi orang yang masuk bisa beda-beda tuh. Asal masih satu tujuan. Oh bisa begitu? Bisa misalnya. Berarti tetep nyari dong. Mau sini ke sini ke sini. Jadi misalnya kita dari titik A mau ke titik C. Nah taksi di Batam dulu ya. Dulu. Taksi di Batam itu bisa nih. Ada yang order mau ke C. Tapi di tengah jalan kita naikin orang yang mau ke B bisa. Nah. Jadi dulu ketika... Ketika bokap di PHK jadi supir taksi. Gue yang nemenin di sebelahnya kayak gini. Kayak gini. Jadi keneknya. Jadi masuk... Apa namanya... Orang di belakang. Terus dianterin. Terus pulang kita naksi. Sore-sore tuh abis maghrib biasanya kelar. Ya ya. Kita bareng-bareng di ruang keluarga. Jadi bokap dulu kayak pake baju... Kayak baju mancing yang banyak kantongnya tau gak? Ya 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 ya. Nah. Jadi yang momen yang paling... Yang paling gue inget tuh dulu. Tiap abis... Apa namanya... Tiap abis... Narik taksi. Kita di ruang keluarga. Rumah kita dulu kecil. Rumah kita kecil banget tuh. Paling 100 meter lah gitu. Apa namanya. Kita bongkar bajunya bokap. Terus kita tuh yang... Anak-beranaknya kayak uang seribu. Kita satuin sama uang seribu. Anak nih kok berapa orang saudari? Berempat. Kau anak berapa? Terakhir anak keempat. Oh bungsu. Bungsu. Oh pantesan lah minum obat pake pisau. Iya. Oh si bungsu ini nih. Nah itu jadi... Apa namanya... Sempet... Kita sempet susah juga. Itu waktu itu ekonomi keluarga lagi jelek lah. Jadi... Kita hidup pada umumnya... Pernah di bawah. Terus pernah... Abis itu... Ya... Karir membaik gitu kan. Abisnya ada loongan kerja lagi. Kerja di hotel. Akhirnya... Papa abis dari supir taksi... Masuk kerja lagi jadi... Manager security. Manager security. Karena pengalamannya udah belasan tahun. Cua maksudnya waktu itu gak kaya. Normalnya... Sehidup orang normal aja gak kaya. Oke berarti kakeknya yang kaya. Kaya iya. Berarti kakeknya yang kaya. Gue gak punya kakek. Kakek gue dua-duanya meninggal dari... Dari bokap. Nyokap gue aja itu gak pernah punya bapak. Karena dia lahir... Bapaknya udah meninggal. Ya iya. Terus bapak juga kayak gitu. Nah... Pas mereka merantau dari... Payakumbuh ke Batam. Mereka tinggal di rumah liar. Bener-bener bukan anak orang kaya gitu loh. Tapi kenapa orang beranggapan begitu? Pasti... Kau juga pasti pernah dengar maksudnya loh. Iya iya iya. Kayaknya kalo ngga. Kalo kayaknya kalo menurut gue ya. Waktu itu... Gue pernah nge-vlog. Waktu itu kan pulang ke Batam. Nah... Jadi waktu itu sempat setelah kerja di hotel. Bokap itu kerja di kapal. Nah kerja di kapal. Jadi pas itu waktu itu gue pernah bikin video. Orang ngiranya itu kapal itu punya bokap. Padahal bokap kerja di situ. Bokap yang kerja di situ. Bokap kerja di situ. Jadi kayaknya awalnya dari situ. Makanya berpikiran di Batu Barak. Nah... Nabatubaranya itu. Nabatubaranya gue baru dengar tuh. Nabatubaranya? Nabatubaranya siapa yang bilang ke aku ya? Si bayu nasa lantas siapa? Nggak. Nggak mungkin karena kapal. Nampaknya apa bang Arief? Nggak tau nggak. Nggak inget. Nggak, waktu itu kan kamu masih ini. Masih keribu-keribu lah rambutnya waktu itu. Ya kan? Masih si pocong. Iya kan? Itu jangan pocong. Itu kan gue merantau dari Batam ke sini. Itu masih pake uang ke orang tua dong. Kita masih di... Pertama kali pindah ke Jakarta. Ini demi Allah nggak bohong. Aku ngekos di kosan yang sebulannya 300 ribu. Di kosan yang triplek. Udah pasti nggak ada AC doang. Nggak ada AC. 300 ribu ini sama kayak kosan Abel buat itu. Yang triplek itu. Triplek. Gue ngerasain. Makanya lo mau ngajakin gue ngobrol apa aja. Ngobrolin orang susah segala macem. Gue ngerasain bukan karena gue riset. Eh, gue tau bukan karena gue riset. Tapi karena gue mengalami juga. Ya karena kan dari tadi tuh kita pas... Dari kemarin lah. Seminggu kemarin. Arief mau kesini. Aduh cerita apa mau di iniin sama orang kaya ini ya? Iya kan Sadik? Iya. Maksudnya ditanya. Ditanya kok pernah begini nggak hidup kau? Kayaknya dia nggak pernah gitu. Ternyata pernah ya? Pernah ya, pernah semuanya. Emang momen paling kaya menurut gue ketika itu pas orang tua ini ya. Momen paling kaya waktu itu ya sempet lah. Pas kita sempetin susah supir taksi segala macem tadi. Sempet waktu itu bokap sempet naik lah karirnya. Terus mulai diajak temennya main proyek segala macem. Nah itu sempet tuh. Zaman SMA jadi anak mobil gitu. Oh sempet. Sempet. Tapi bukan mobil-mobil mahal ya. Maksudnya jadi anak mobil biasa aja gitu. Tapi diceper-ceperin. Ya diceper-ceperin gitu-gitu. Tapi abis itu karir bokap sempet jatuh. Susah lagi. Biasa maksudnya kehidupan normal. Naik turun-naik turun gitu. Makanya naik angkot nggak mabuk ya. Kakak. Ah kapan karir kouturip mulai... Mulai oke nih. Titik baliknya. Titik baliknya gitu. Apakah sudah saat merantau? Pas jadi pocong. Pas jadi pocong itu? Ya yang di Twitter pocong itu. Berarti pocong adalah titik balik ya? Titik balik ketika menjadi pocong. Emang waktu yang dipocong itu Endorsan itu sudah ada? Dulu... Kan gua baru tahu ya Endorsan itu jaman-jaman ini lah. Ya ya. 2015 gitu-gitu. Itu dulu bahkan kita... Apa namanya... Istilah... Selebtweet itu belum ada. Dulu. Kita tahunya kita main Twitter followersnya banyak gitu. Ya ya. Label Selebtweet itu baru beberapa tahun belakangan lah gitu. Setelah setelah itu. Jadi aku ingat momennya... Waktu itu kan aku dikirimin jajan 2 juta sebulan. Ya. Itu udah termasuk kosan segala macem lah. Itu ngepas banget lah. Gak bisa foya-foya lah dengan 2 juta itu. Di kuliah di Trisakti di Jakarta gitu. Ya ya ya. Jadi ada momennya ketika pocong udah mulai... Followernya waktu itu 500 ribu kalau nggak salah ya. Itu udah banyak kali lah. Tahun berapa? Ketika itu banyak banget. 2009. 2009. Jadi ketika itu... Tiba-tiba ada yang email kan. Ada yang email mau nawarin kerjaan. Mau ngikram es krim tuh. Gue ingat tuh. Es krim. Boleh sebut merek nggak? Boleh, boleh sebut aja di sini. Orang nggak masuk. Waktu itu job pertama gue adalah... Es krim Magnum. Walsh. Walsh Magnum. Terus dia kayak... Hah? Maksudnya gimana? Gue bener-bener gue nggak ngerti... Kalau ternyata main Twitter itu ada industri-nya... Dan bisa menghasilkan uang itu gue sama sekali nggak tahu. Ini belum ada tim nih ya? Belum ada tim, belum ada apa-apa. Dan belum punya temen buat sharing buat segala macem. Karena gue bener-bener anak kuliahan, anak kuliah hukum. Ya udah yang ngerantau buat kuliah aja. Nggak ngerti gitu-gitu kan. Main Twitter juga buat have fun doang. Boleh kau buka berapa kau dapet waktu itu? Ini kan zaman dulu nih. Zaman dulu ya? Ya. Kalau sekarang kan nggak perlu kaget orang-orang. Zaman dulu itu dia ngambil 14 tweet. 14? Per 14 tweet? Satu tweetnya dia bayar 1 juta. Berarti ada 14 juta? Ada 14 juta. Ini 2009. 2009. Lo kebayang nggak? Uang jajan gue aja 2 juta sebulan. Berarti itu udah 7 bulan. 7 bulan uang hidup gue tuh ketutupan tuh. Ketutup bolak-balik itu bro. Nah, begitu pertama kali nge-tweet gue ingat hari Jumat. Sebelum sholat Jumat gue lagi boker di kamar mandi kosan. Itu pas gue mau mencet sendnya gue kayak bismillahirrahmanirrahim. Terus kayak begitu gue tweet. Udah ketweet. Terus gue ngeliatin lama tweet gue tuh sambil boker kayak. Hah? Ini kayak gini doang dapet uang nih? Kayak nggak. Kayak nggak percaya gitu kan? Iya. Dari situ gue ya namanya orang awak yuk. Iya orang awak. Haka panjang mah. Haka panjang. Haka panjang. Haka licin. Balui mah. Dari situ akhirnya gue mikir. Oh ternyata ini kalau diseriusin ada duitnya. Itu awal mula gue kayak oke. Gue mau coba serius disini gitu. Oh mulai meningkat, meningkat dan meningkat. Oke. Oke. Sampai sekarang udah jadi duta nasi padang. Wiss. Duta nasi padang loh. Pak Gaudi. Aku hati hari makan lagi. Nyung gue kade langsung jadi duta lagi. Iya kan jadi duta ya sekarang. Jadi duta nasi padang. Gokil. Beban gitu. Sebenarnya nggak sih. Karena nah ini dia konten makan nasi padang. Sebenarnya yang konten makan pake tangan, pake sedok segala macem. Itu gue udah ngebahas itu udah dari bertahun-tahun yang lalu. Dari sebelum ini viral, sebelum itu bumi segala macem. Justru kan kita yang ngeramain kemarin kan. Ya. Emang di followers gue itu mereka tuh udah selalu jadi bahan ledekan. Masalah, bang gue makan pake sendok sengaja bikin gue marah gitu. Percandaan sama interaksi lah. Interaksi sama followers. Betul. Jadi ketika, awan namanya ketika mau diangkat duta nasi padang itu gue jadi kayak. Wah terharu lah. Terharu dan tersanjung ternyata selama ini konsisten ngebahas topik yang sama segala macem. Ternyata kedengeran juga sama orang-orang gitu. Gokil. Itu dari Bang Audi ya? Dari Bang Audi. Gokil. Gokil. Tapi besok pedang bisa. Mangeroti. Mangeroti. Ini pekumbu asadaik. Itu Mangeroti. Cuman cengkoknya gak sayang kalian. Tapi orang tua dirumah? Pake bahasa badang. Berdua-dua tuh? Kalo lu marah? Pake bahasa Minang sih. Di rumah itu pake bahasa Minang. Makanya gue ngerti. Lu mau bahasa Minang pelosok yang bahasanya sulit juga gue ngerti. Cuman gue gak bisa ngomongnya. Dia tau aku dari yang jaman Lip. Iya. Oh iya bener. Dari jaman. Wah lucu banget gitu. Lucu banget. Itu bahasa pelosok yang brutal sekali. Karena di Jakarta gue sudah lama gak ngedenger orang yang ngomong bahasa Minang cengkoknya segitunya gitu loh. Iya, iya, iya. Kan kalo orang Minang di Jakarta kan udah berubah kan? Udah berubah. Begitu liat video Lip Sync itu anjing lucu banget. Gitu tuh. Kalo dengerin pake bahasa Minang paling sering dengernya apa? Karena nyokap gue guru ya jadi dia gak pernah marah yang... Oh pake bahasa. Pake bahasa Panteang. Gak pernah tuh. Gak pernah tuh ya. Gak pernah. Malah diomelin begitu-begitu ya. Gue di rumah ngomong pake aku kaw aja mulut gue di ini. Iya, iya. Disentil gak boleh. Kan kalo di kita kan kasar kan? Iya, iya, iya. Pake aku-aku kan kasar. Jadi ya didikan guru lah. Pake aden, waang gitu. Wah itu abis di Cajung. Itu abis tuh. Karena gue datu juga kan? Datu? Datu. Apa datu apa? Datua putih alam. Putih alam? Putih alam. Artinya lo tau gak? Enggak. Sadik apa Sadik? Ini kalo udah menikah tuh udah pek tuh Mas Sadik? Oh bu, enggak. Datu itu dari garis keturunan. Oh garis keturunan. Jadi keturunannya keturunan. Jadi paman meninggal, jatuhnya kan ke keponakan. Gue jadi datu pas gue SMP dan gue gak ngerti apa-apa. Oh, kalau keturunan kerajaan juga kayaknya ya. Di Baikumbu itu ya. Iya, itu gue gak ngerti tuh. Sukunya apa bang? Sukunya si Mabur. Si Mabua? Si Mabua. Oh si Mabua Sadik. Oh bener-bener. Si Mabua tuh. Mabua tuh Sadik. Hei. Si Mabua. Oh si Mabua. Oke. Kalo Sadik apa Sadik? Sadik Malayu. 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 Bang prasnya yang gak tau sukunya apa? Rajonan Kayo. Gue tuh malah bingung ya nyokap gue kadang. Ini suku kita apa bu? Nah kalo ada orang caniago bilang juga caniago. Biar gak dekat sama dia. Gitu tuh, biasanya tuh. Tapi lu jarang udah, maksudnya sering gak pulang ke Padang atau makin kesini makin jarang? Tiap tahun pasti sekali ke Padang minimal ada. Ada gitu ya? Soalnya kan keluarga Nenek semuanya masih di sana. Oh pada masih di sana? Masih, masih di sana. Di Masih kampungnya tuh? Cuman emang dulu itu kan pas Nenek masih hidup dua-duanya. Tiap lebaran itu pasti di sana. Di Baikum Buah. Di Baikum Buah dimah? Di Tiakar. Hah? Tiakar. Oh Tiakar. Oh di situ. Si Tujua? Si Tujua bokap. Si Tujua bokap. Oh iya. Wih, pake wana minang. Pake wana. Pake wana Sadik. Pake wana Sadik. Pake wana Sadik. Pake wana Sadik. Nah iya iya. Ini kita sudah dapat izin dari Arif langsung Sadik. Kita disuruh makan di situ. Baikum Buah. Ayo ayo ayo. Ayo bawa. Kita sebagai orang lidah minang Sadik. Mari kita lihat tadi. Tapi review jujur boleh nggak? Oh boleh boleh. Itu kita bebas banget. Karena berangkatnya Pak Yaikum Buah itu ya. Kan gue ngerantau nih. Iya. Gue ngerasa makanan nasi padang di Jakarta khususnya. Itu tuh udah menyesuaikan sama lidah orang Jawa. Nasinya udah pulen. Betul. Terus gue tuh nggak. Karena dari lahir pake nasi yang pera. Iya. Gue tuh nggak mendapatkan. Pake nasi pera makanan. Wah kokil Sadik. Jadi gue nggak. Gue juga sampe gitu. Di rumah ini nggak pernah pake nasi pulen gue. Gue tidak bisa mendapatkan kenikmatan makan pake nasi pulen. Iya. Makanya kalo misalnya nanti kalian ke paya kum buah. Itu yang semua kayak di kampung tuh keluar tuh. Nasi yang pera. Ada ikan salai. Ada. Ada salai Sadik. Coba di Jakarta di mana. Ngerikan salai. Ngerikan salai. Ada kop mil ya. Ada kop mil. Kop mil omping tuh gue bawa. Gino. Nger minang ya Sadik. Ngerin banget Sadik. Ngerin banget Sadik. Wagi. Ada es durian segala macem. Pokoknya yang bener-bener yang bikin. Tempat makan yang gue ngerasa kayak lagi di kampung. Gitu. Sejauh ini kesulitannya apa pak? Iya. Kesulitan apa? Bikin. Bikin. Ke sejauh. Mambau udah minang ke situ. Pasti dari orang tua lu banyak. Bawa lah orang kampung wajie. Lumayan. Gue sih sering juga dikitar sama nyokap gue ya. Ya terus? Kalo gue jawabnya. Nggak. Mbak Atuna. Nggak. Joseph Abadla ya polanya di situ. Kalo gue prinsipnya kayak gini. Gue gapapa misalnya mau bawa orang minang. Tapi kalo gue tuh orangnya profesional. Kalo misalnya emang itu bidang dia. Dan emang dia apa? Kehaliannya ada di situ. Gue mau bawa. Tapi kalo cuma dititipin karena saudara, keluarga, Dan kehaliannya bukan situ. Gue gak mau. Kita caps lock ya. Profesional nih. Profesional. Nah itu yang susah. Jujur aku sebagai orang situ. Terkadang bekerja sama dengan apalagi teman atau sana. Nanti kalo kita agak meninggi nadanya. Wah itu mana seorang kampung. Nah itu susahnya. Kalo gue karena ini kan. Yang namanya orang minang ya gitu kan. Keluarga kan banyak yang punya warung makan kecil. Yang depan rumah segala macem. Segala macem gitu kan. Ngeliat banyak itu rata-rata usaha hancur. Karena pake azaz kekeluargan yang tidak profesional. Betul. Setuju. Jadi bukannya kita gak mau bantu keluarga. Kita mau bantu keluarga. Tapi profesional gitu. Tetep keluarga pas lagi kerja profesional. Iya betul. Jangan baper lah ya. Niatnya kan mau besar sama-sama. Iya. Karena kita mau bikin bisnis yang sustain. Bukan yang gitu. Betul. Tapi kan mau buka di Padang kabarnya. Belum. Belum. Tapi ada rencana. Dalam waktu dekat tapi dawain aja insya Allah. Mau lah. Wah makan disitu katar ketir nih. Aduh. 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 Eh tapi ini kayaknya. Menurut gue ya. Dari pandangan gue. Gue gak tau jawaban dari lu. Ya. Ini adalah bisnis tersukses lu seperti itu. Alhamdulillah. Lu ngerasa gitu gak? Lu ngerasa gitu gak? Dari semua bisnis ini anjir nih Pak. Karena kan gue udah nyoba beberapa bisnis ya. Dan orang kan bilang kayak. Enak banget bisnisnya ramai terus. Padahal sebenernya. Sering gagal juga gitu loh. Jadi kan orang tuh selalu ngeliat kita tuh. Pas lagi di posisi yang enaknya aja. Iya iya. Mungkin dari grand opening. Wah keren nih atau apa. Pas gagal-gagalnya kan. Orang gak mau tau tutup mata gitu. Padahal sebenernya gue sering gagal juga gitu. Jadi apa ya. Kalau untuk sekarang ya. Jatuh bangun ya? Iya iya. Karena kan semakin banyak. Kita gagal semakin banyak belajar gitu loh. Iya iya iya. Usaha Bang Arief tuh dari dulu. Banyak banget ya. Banyak banget ya. Pertama kali nih ya. Pas masih kuliah. Kuliah lu udah bikin usaha? Udah udah. Itu sebelum ada pocong tuh. Sebelum ada pocong pas semester. Sebelum ada pocong lagi? Semester pertama. Gue dimodalin sama bokap 30 juta. Wish. Ini denger nih. Udah modal dari batu bara nih. Engga. Ini dimodalin dengan harapan bokap gue. Itu kan kita orang Padang kan merantau kan. Ang dan modalin. Biar gak dikirin mojajan lagi gitu loh. Iya iya iya. Angusau lah surat. Nah itu. Dimodalin 30 juta. Waktu itu gue buka ini. Gue buka di pinggir jalan. Usaha bikin plat nomor tau gak? Yang di Palmerah. Hah iya? Iya bener bener bener. Kenapa plat nomor? Gue tadi tuh mikirnya lu bikin baju apa gitu. Kagak kagak. Gue bikin plat nomor yang sama stempel. Jadi ada jasa bikin stempel. Jasa bikin sepanduk itu plat nomor. Stempel apa PT atau apa biasanya gitu tuh. Iya gitu. Dua bulan bangkrut. Uangnya abis total kena tipu orang. Ditipu orang? Itu sampe sekarang kalo lagi makan keluarga. Bokap gue masih selalu. Masih bahas. Masih bahas. Karena duit dari dia. Karena duit dari dia. Dan kalo misalnya lagi makan sama keluarga. Pasti dia selalu nyindirnya. Arif ini pengusaha advertising. Oh iya. Karena dulu gue namanya citra advertising. Oh iya. Jadi tiap lagi makan sama keluarga. Pengusaha advertising. Selalu disindir-sindir. Dan sampe sekarang. Gue rugi 30 juta dua bulan. Uangnya abis. Wah iya. Itu bisnis pertama gue. Dan dua bulan doang umurnya waktu itu. Iya 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 iya. Terus lanjut waktu itu. Pernah bikin sate Jepang. Sate Jepang? Opaya ya? Opaya Kitori. Jadi itu dibikin gara-gara. Kan gue sempet terkenal banget di Twitter. Iya iya iya. Ada kalanya ketika. Dan lu merasa itu ya? Merasa. Ketika itu merasa. Cuman ada kalanya. Tahun 2014. Orang gak main Twitter lagi. Iya. Dari yang gue terkenal banget ketika itu. Gue jadi tidak terkenal banget. Dan gak ada yang kenal gue. Gue kemana-mana gak ada yang minta foto lagi. Pokoknya bener-bener karirnya udah jatuh banget lah. Lu merasa itu di 2014 ya? Eh merasa banget. Berasa banget. Karena. 2013 nya gue so ide. So ide. Karena gue so ide waktu itu. Memberanikan ngambil rumah KPR. Karena gue ngerasa kayak. Ah gue terkenal nih. Job gue bakal ada ajalah gitu kan. Gue nekat ambil rumah KPR. Satu tahun kemudian. Ternyata Twitter. Udah gak ada yang main lagi. Job sama sekali gak ada. Pada pindah ke Instagram. Rekor gue 6 bulan tanpa penghasilan 0 rupiah. 6 bulan? 6 bulan. Sampai akhirnya gue udah kusut banget. Mau bayar cicilan rumah waktu itu. Cicilan rumah tuh 10 juta atau berapa gitu. Gue lupa. Tabungan gue sisa 30 juta. Oh ya jadi posisinya ketika itu. Ketika di Twitter ngasilin duit. Tahun depannya gue bilang ke orang tua udah gak usah dikirimin jajan lagi gitu. Jadi kan malu dong kalo misalnya minta lagi kan. Ya ya ya. Nah jadi ketika Twitter turun. Disindir lagi pasti itu. Itu. Ketika Twitter turun gue nyari cara. Gimana caranya gue bisa survive dapet uang. Oke. Sampai waktu itu akhirnya gue mau jualan pulsa. Demi Allah ini gue gak bohong. Pulsa nih? Pulsa. Pulsa. Enggak enggak enggak. Emang maksudnya waktu itu. Pikiran gue ada beberapa langkah lebih maju. Gue pengen buka kontor. Tapi gue mau pekerjakan orang gitu. Gue pikir 30 juta cukup lah. Buat sewa kiosk kecil segala macem. Nah akhirnya gak jadi segala macem. Akhirnya ah coba bisnis makanan lah. Jual lah saatnya Jepang pinggir jalan. Pake grobak. Modalnya tuh 7 juta doang bikin grobak tuh. 7 juta? 7 juta. Posisinya ketika itu. Gue udah gak terkenal lagi nih. Orang-orang udah gak main Twitter lagi. Jadi orang udah gak ada yang peduli pocong itu siapa. Dan Arief Muhammad belum ada waktu itu. Maksudnya gue belum nge-branding Arief Muhammad. Orang-orang taunya pocong. Jadi yaudah lah. Gue harus bertahan hidup. Gue jual lah saatnya Jepang itu di pinggir jalan. Waktu itu di Jakarta Barat. Di trotoar gitu gue jualannya. Itu kayak tayi cangih juga? Bukan ya? Bukan. Itu kayak Yakitori. Yakitori. Itu waktu itu gue yang muter-muter nyari tempatnya. Gue yang dealing sama preman. Kayak gue udah ngerasain tuh digangguin preman. Gerobak kita dihancurin preman. Dipalakin preman. Gue ngerasain tuh semuanya tuh. Itu biasanya per hari tuh kan dia dateng. Iya per hari. Berapa biasanya itu nih? Perbayang gak? Per hari kadang dia dateng. Kalau misalnya dia masih minta satu piring-satu piring kan kita kasih nih. Oh oke. Kadang dia lagi mabok. Jadi waktu itu ada momennya dia lagi mabok. Datang sama temen-temennya minta 15 piring. Anjir. Sementara rata-rata sehari kita paling jual 10-15 piring. Maksudnya ini kayak. Iya rugi doang. Ini mah udah rugi nih gitu. Terus gak kita kasih kan. Besoknya pas kita mau jualan. Maghrib mau buka. Prepare. Kita dateng. Tinggal roda doang. Berapa kita hilang. Wah anjir. Pokoknya gue udah ngerasain. Kayak gitu-kayak itu gue ngerasain. Ini bukan dihabiskan semesta tapi dihabiskan preman. Dihabiskan preman. Anjir. Nah terus abis itu dari sate Jepang itu. Pelan-pelan waktu itu gue mulai bikin Youtube. Mulai nge-vlog tuh. Mulai nge-vlog. 2000 berapa aja ya? 2016. 2016 mulai. Eh gue nge-vlog tuh dari 2015 tapi udah mulai. Baru mulai ramenya tuh 2016. Iya. 2016 pas momennya apa namanya. Momennya gue jualan sate itu. Waktu itu yang bikin daily vlog belum banyak. Iya. Gue bukan yang pertama tapi salah satu yang awal-awal lah. Iya. Nah waktu itu daily vlog gue rame. Subscribersnya banyak. Yang paling keren dulu tuh Rando. 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 Itu dia waktu itu Dewanya? Iya Dewanya. Kalau misalnya waktu itu dia gak kena kasus mungkin sekarang Atta Halilintar gak ada. Iya kan? Bener. Rando itu Atanya jaman dulu tuh. Bener. Iya kan? Blink-blink kacing-kacing. Nah. Akhirnya ya udah. Akhirnya itu mulai dikenal orang. Satenya juga jadi rame. Waktu itu kita sampai kebuka hampir 100 cabang tuh. 100 shot Indonesia. Wah yang banyak banget. Franchise ya? Nekat franchise ketika gue tidak punya ilmunya. Nah ini bisnis gagal juga nih. Jadi jangan bangga dulu. Iya. Setelah cabangnya udah 90an lah. 90an ternyata. Kan gue gak punya basic bisnis ya. Maksudnya itu bener-bener belajar dari situ gitu kan. Bisnisnya kusut. Tempatnya gak laku. Segala macem. Terus mitra mulai marah segala macem. Bla 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 segala macem. Kusut banget tuh. Akhirnya. Akhirnya mitra bikin apa namanya waktu itu. Pokoknya komplain lah segala macem. Sampai akhirnya bisnisnya waktu itu gue tutup. Lu tutup? Lu tutup. Tapi waktu itu gue bertanggung jawab kan. Gue jualan franchise itu kan waktu itu 2 tahun. Iya. Gue tutup setelah semua kontrak mitra habis. Baru gue tutup. Jadi gue bertanggung jawab. Tapi itu bisnis bangkrut lah. Jatuhnya bangkrut. Bangkrut lagi. Bangkrut lagi. Itu saatnya bangkrut lagi. Tapi gue jadi. Emang orang Minang gaur di FMA. Semakin jatuh semakin keras usahanya. Tapi jadi belajar kan. Maksudnya jadi kayak. Oh yang pertama gue gagal. Gara-gara terlalu percaya sama orang. Oh yang kedua gue gagal. Karena ternyata bisnis itu perlu ilmunya. Gak bisa asal hajar aja gitu. Jadi gue jadi belajar lagi. Akhirnya ya bikin yang lain, bikin yang lain. Sampai sekarang payekumbu. Ini payekumbunya. Gagalnya mau banyak. Ini payekumbu sudah setahun? Jalan ke-8 bulan. Sudah berapa cabang? Sekarang cabang ke-4. Cabang ke-4. Tiap bulan kita beker cabang baru. Udah kayak misuwe lu. Di sudut ada terus. Tapi Bang Arief. Kalau boleh jujur nih. Lebih gede mana penghasilan lu di usaha? Atau di kreator? Iya. Kalau misalnya sekarang. Mungkin mirip-mirip kali ya. Tapi sebelumnya itu kreator sih masih lebih banyak sih. Kreator ya? Lebih cinta mana tuh? Nah itu gak bisa dibisahin. Karena semakin bagus karirnya di dunia kreator. Semakin dikenal orang. Semakin ngaruk bisnisnya jadi lebih gampang. Berarti sama-sama cinta dong? Sama-sama cinta. Gak bakal bisa dibisahin. Karena dulu gini. Dulu gue itu bikin bisnis. Gue pikir buat backup plan. Karena gue pernah dari terkenal jadi gak terkenal. Gue pikir gue butuh backup plan nih. Nanti kalau misalnya gue gak terkenal lagi. Gue ngapain lagi dong? Lo sempat stress gak? Wah. Paul. Ada momennya tiap malam gue nangis. Kan gue ketakutan gue. Kan gue sempet cerita sama lu kan. Anjir acara reguler gue lagi banyak. Besok tiba-tiba gak ada. Gue gimana ya? Harus ngapain? Apakah gue harus bikin usaha dulu? Nah. Lu sih kiss lu waktu itu. Ada momennya gue tiap malam tuh nangis. Anjir. Waktu itu gue udah pacaran sama yang bini gue sekarang nih ya. Mendipang. Nanti kalau mau gue tunjukin ke lo emailnya. Jadi ada waktu itu. Itu yang gue cerita. Tabungan gue sisa 30 juta itu. Apa namanya. Mungkin sebagainya orang kan masih bilang. Kayaknya 30 juta banyak kalau segala macem. Blablabla. Wah mungkin kalau perbandingannya dari yang berberberber. Nah. Nah. Waktu itu gue belum punya miliaran lah. Baru level ratusan juta gitu. Kalau sekarang udah ada ya? Jadi ketika itu. Apa namanya. Gue ngerasa itu. Kusut banget lah. Waktu itu. Si Tipang pas masih pacaran sama gue. Dia ngirim email ke gue. Sampai sekarang. Kalau misalnya gue baca email itu. Gue masih nangis. Dia ngelist. Pengeluaran gue. Apa yang bisa disingkirkan. Waktu itu kan gue pelihara anjing kan. Gue sayang banget sama anjing gue itu. Terus Tipang ngempeng gitu. Kayak. Ini kalau pelihara anjing. Makannya sebulan sekian. Bau kesalahan sekian. Jadi kalau kamu kasih anjingnya ke orang. Kamu bisa hemat sekian. Anjir. Terus omen kan kerja sama gue dari dulu kan. Supir gue kan. Bentuk ternyata. Bentar. Terus omen omen omen. Nah. Pas udah kusut kan. Gue gak bisa ngegaji omen. Terus akhirnya kayak. Berarti omen udah lama banget ya? Udah 10 tahun lebih dia sama gue. Terus waktu itu Tipang di email itu bilang kayak. Omen gajinya sekian. Ini kalau. Ya emang berat sih ngelepas omen. Cuma kita udah gak bisa gajinya. Ini kalau omen kamu. Kamu cut. Kamu hemat sekian. Jadi. Tipang ngelist kayak. Yaudah kita gak usah jalan lagi. Gak usah nonton lagi ke bioskop. Nanti kalau misalnya. Kamu gak usah jalan sering ke rumahku. Soalnya tolnya mahal segala macem. Nanti aku ajamnya ke rumahku. Itu tiba ngelist semua pengeluaran gue. Kayak. Ini kalau ini dilakuin. Kamu bisa hemat sekian. Bisa buat bayar uang KPR. Gitu-gitu. Nangis gue bacanya. Sampai segitunya. Dan posisinya ketika itu. Keluarga gue juga lagi turun. Maksud gue bokap gue lagi. Lagi turun juga gitu. Jadi. Untuk minta bantuan itu. Gak mungkin gitu loh. Wah. Itu gue udah mikir. Wah ini rumah baru setahun. Gue KPR. Masa ya gue biarin ditarik bank. Itu yang bikin pertama kali gue pengen usaha itu. Gak bisa nih. Harus ada sesuatu nih. Yang dikerjain. Baru kepikiran ngevlog dan lain-lain. Baru kepikiran. Apa aja gue ulik dah. Lo ngajak gue. Gue bener-bener ngilangin semua gengsi. Lo ngajak gue jualan sate pinggir jalan. Jualan pulsa. Lo ngajakin gue apa. Gue jabanin. Karena bener-bener kayak. Ya udah. Udah lu coba semua ya. Pras. Berat banget. Kan gue lulusan hukum. Lo bayangin temen-temen gue kerja di love firm. Yang pake dasi. Pake jazz. Yang keren gitu loh. Plus. Gue udah sempat terkenal. Gue udah sempat kenal beberapa orang terkenal. Dan. Turunin ego itu gak gampang loh. Maksudnya kayak. Gue banyak kenal orang terkenal. Dan gue harus. Start dari bawah lagi. Yang kita punya power. Tiba-tiba gak ada. Wah. 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 Itu sih sih. Mental gue kena. Mental gue kena. Wah. Gokil. 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 Pas YouTube kena hack. Gue gak stress. Karena. Kita kan creator kan kenal. Perwakilan orang YouTube kan. Betul. Jadi pas kena hack. Gue cuman. Bikin repot nih ya. Gue tinggal lapor. Karena gue tau itu pasti balik gitu loh. Jadi. Gak ini banget. Gokil lah. Arief Muhammad teman-teman. Ya gue juga. Ini pertama kali ya kita ketemu ya. Iya. Setelah sekian lama gitu. Kita follow-followan udah lama. Lama banget. Waktu itu kan. Lo sempet DM kan. Pengen ketemu kan. Terus gue bilang. Abis Desember yuk ketemuan. Nanti gue kabarin loh. Terus kita lupa gak kondekan lagi. Betul. Wah. Gokil lah. Ya. Orang Minang yang. Menurut gue. Inilah orang Minang sebenernya tuh. Panggale. 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 Kerennya. Akan gak abih-abih. Akan gak abih-abih. Hampir semua orang Minang yang gue kenal. Mau selagi susah apapun pasti tetep. Akan berusaha. Bukan tipikal yang pasrah nerima hidup gitu loh. Orang Minang tuh gak kayak gitu. Iya. Makanya lo apapun yang terjadi sama lo. Gue yakin. Pasti akan ada celahnya buat. Panggale. Dia tuh menghargai dirinya sendiri tuh luar biasa. Anjir. Orang Minang tuh. Gokil. Mantap. Mantap. Hehehe. Kapan lagi lo mau pulang ke Padang nih? Rencana? Tiap tahun balik sih. Pas mau launching katanya. Apa iya. Nanti balik ke Padang lagi. Oke. Gue harus ada. Keluarganya masih disana soalnya. Gue harus ada tuh kalau lo launching tuh. Nanti ya. Nanti gue ajak ya. Harus ada dong. Siap. Kurang awa gue. Gue seneng banget. Apa namanya. Ini kalau dari lo nih ya. Ya. Yang gue suka adalah ketika lo ke Jakarta. Kalau gue kan emang sehari-hari gue di Batam. Gue gak pakai bahasa Minang. Ya. Cuman kan banyak orang daerah. Kalau misalnya ke Jakarta. So ke Jakarta-Jakartaan. Iya. Lu dari mana? Dari Tibet. Nah yang bikin gue suka sama lo. Karena lo as it is apa adanya. Gak so Jakarta-Jakarta. Yang Minangnya gak ilah. Gak bisa gue ninggalin itu ternyata. Berkaya pun gak bisa gue. Gak maksudnya orang pada. Eh anak-anak lain lah. Misalnya beli. Oh topi Gucci. Oh topi Gucci. LV apa segala macem. Gue pernah lah di mall sama bini gue. Terus gue pakai. Gue ngakak kedua. Yang dimana gue masih pulang tiap bulan. Terus masih ke warung. Tempat gue ngumpul. Karena perasaan itu gak bisa. Gue tuh perlu ketemu dengan temen-temen gue yang pengangguran. Gitu. Ya ya ya. Menurut gue gitu. Kayaknya itu sih yang bikin gue kayak. Maksudnya lo kalo ketemu gue sehari-hari. Gue gini aja. Maksudnya gak yang LV Gucci segala macam. Jadi gue gak punya gitu-gitu. Ya kenapa gak begitu? Ini maju berapa nih maju? Seratus ribuan lah dekatan gue. Seratus ribuan. Seratus ribu. Selana-selana. Selana berapa ini? 300-400 kali ya. Sepatu, Converse. Ya berapa sih itu? Ya berapa lah Converse lah iya. Yang paling mahal tuh jam tangan kali. Jam tangan. Jam tangan. Lebih mahal nih penganggut ini. Tapi emang kayak gini-gini. Ini ada alasan, ada alasan. Barang mahal yang gue beli. Itu tuh cuma mobil dan jam tangan. Emang gue koleksi jam. Emang gue koleksi jam dan koleksi mobil. Karena menurut gue 2 barang itu yang value-nya masih bisa naik terus. Dan gue gak rugi belinya gitu. Sama. Gue juga mobil sih. Jadi ya udah kalo misalnya kayak baju segala macam. Gue gak terlalu suka. Karena emang sehari-hari gue gini aja. Cuma kalo jam tangan sama mobil. Gue gak papa beli mahal gitu. Cuma gue suka. Invest lah. Sama sadiq. Aku juga lebih ke mobil sadiq. Iya, iya, iya. Dan properti rumah harus mahal sama aku sadiq. Nah kalo itu iya. Iya. Kalo buat yang gini-gituan gue iya. Karena dijualnya gak jatuh kali sih. Karena kayak gini. Karena kayak gini. Gue mikirnya. Karena pergaulan gue dulu. Gue berasal dari pergaulan menengah. Bukan pergaulan head on. Pas lagi sekolahnya. Gue selalu kepikiran pasti temen-temen gue bakalan kayak yang. Belagu banget nih orang pake LV Gucci. Karena dulunya gak kayak gitu. Pasti lo tau gak diceme-e sama temen gak? Iya. Diceme-e. Menganggok, bras. Itu. Apa yang pake itu, bras? Kakaknya wanang, bras. Itu. Jadi gue kayak karena temen gue juga kalo misalnya nongkrong segala macem. Yang lebih kaya dari gue juga masih santai aja gitu kan. Jadi gue kayak, udah lah gini aja udah. Ya termasuk gue juga bikin konten pengennya sederhana aja. Sederhana tapi ini. Kayaknya beli angkor. Gue kemarin sempet mikirin. Kayaknya ngobrol tapi di becak. Seru nih. Tapi ini jenius. Ini jenius. Ini ide jenius. Gokil. Gokil. Terakhir. Apa kabar? Anjing. Bisa-bisa bentuk bangsa. Bisa-bisa bentuk bangsa. Bisa-bisa bangsa. Bisa-bisa bangsa. Terimakasih. Ini bisa pake Chris gak? Gak ada bang. Terimakasih ya. Terimakasih ya. Terimakasih ya, Arif. Tidak ada bunyinya. Gusak dia. Makasih ya, gak ada. Makasih Pak Arif. Sukses Tarwi. Sukses Tarwi. Ma audio koda. Terimakasih semuanya. Oke Arif, sehat-sehat. Terimakasih semua teman-teman yang sudah mendengarkan. Mari kita berjoget dulu. Lagi dong. Mana musiknya nih? Oh. Eh. Terimakasih teman-teman yang sudah nonton hari ini. Dan anggot kita sudah mulai kita modif perlahan-lahan. Terimakasih kalian masih support. Masih sering mengingatkan. Eh tolong dong. Ini diganti. Ini apa segala macem diganti. Ini di depan pun sudah kita kasih audio segala macem. Dan besok TV-nya bisa nyala. Kalau hari ini belum bisa nyala ya Sedik ya? Iya. Stasiun TV belum masuk. Stasiun TV belum masuk. Sama stasiun endorse belum masuk. Masuklah kalau berani. Yalah. Teman-teman terimakasih. Jangan lupa subscribe. Like dan share. Terimakasih. Buat yang nanya kemarin kenapa kita gak upload. Ya karena mobil lagi dimodif. Apa lagi yang disampaikan Sedik? Nanti kita akan tambah segala macem disini. Kenapa nih. Pokoknya asal endorse masuk. Gas semuanya. Betul. Dan akan ada beberapa playlist-playlist baru. Ada merchandise juga ntar. Amin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.